Hai assalamualaikum oke berjumpa lagi di video kali ini saya akan membahas tentang baterai Poco X3 yang mulai boros banyak teman-teman yang mengeluhkan baterainya sudah mulai boros nah disini sebenarnya kalau kondisi baterai masih normal kita bisa mengakalinya dengan melakukan setting yang akan saya berikan berikut ini nah disini saya pemakaian hingga aktif 12 jam setengah ini baterai masih sisa 34% nah bagaimana caranya ini di MIUI terakhir atau ini bakal dapat update atau tidak yang pasti ini belum ada pembaruan lagi ini 14.0.5 Poco X3 dengan status keamanan di 2023 bulan 11 Oke nah disini sebenarnya setelah kalian update aplikasi keamanan ini maka ada beberapa fitur yang ada di pengaturan untuk mencegah baterai itu menguras atau aplikasi menguras baterai nah bagaimana caranya Oke untuk yang versi dulu disini untuk masuk ke kelola aplikasi ini ketika kita memilih aplikasi disini tidak ada yang namanya yang diperizinan ini tidak ada jeda aktivitas aplikasi jika tidak digunakan jadi di versi sebelumnya di status keamanan ini tidak muncul setelah saya update di perizinan ini muncul jadi aplikasi ini akan terhenti sendiri jika tidak digunakan beda biasanya kalau aplikasi tidak digunakan tapi dia masih berjalan di latar belakang meskipun kita sudah melakukan paksa berhenti tetap beberapa jam kemudian dia akan aktif di latar belakang kembali nah ini fungsinya status keamanan terbaru yang bisa mengatasi aplikasi menguras baterai nah ini jika baterai kalian masih normal ini bisa alternatif untuk menghemat baterai di HP kalian nah disini kalian atur saja aplikasi mana yang tidak begitu kalian inginkan yang terutama kalau aplikasi sistem ini tidak ada jedanya jadi kita tidak bisa mematikan jedanya beda kalau kalau aplikasi pihak ketiga kita bisa matikan sehingga dia tidak akan berjalan di latar belakang jika kita tidak menggunakannya dalam waktu tertentu oke ini kalian atur saja mana nah seperti ini saya aktifkan yang menurut saya tidak saya gunakan sering nah untuk aplikasi yang sering saya gunakan seperti WA messenger atau telegram itu tetap saya non aktifkan supaya dia tetap bekerja di belakang layar supaya kalau ada notif bisa langsung masuk tanpa terceda oke mungkin cukup sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati